...debatan yang cukup bagus, meskipun moderatornya kurang bagus kalau menurut saya. Minta maaf, saya harus katakan itu. Kurang akal sehat moderatornya, agak otoriter saya lihat. Bagaimana kita bicara tentang perubahan? Karena orang pesantan percaya bahwa penggerak perubahan terlaruh. Sementara kalau Bung Roky kan lebih percaya pada pola produksi dan distribusi. Enggak juga, salah kamu. Ya, salahnya ditunjukkan, jangan hanya di jahat sih. Itu kan tidak intelektur, tidak akal. Akal sehat mereka juga terpindahkan juga. Ini tidak nyambung, ini problem epistemologi, dia tidak paham. Kita bicara pada taran paradigmatik ya. Kita bicara pada taran paradigmatik ya. Jadi, levelnya moderator masih di bawah, jadi saya tidak perlu dilayani. Kalau ada orang yang mencoba merendahkan orang lain, maka dia tidak lebih tinggi daripada orang itu. Roky bilang orang dulu kan tidak apa-apa. Masa saya harus bilang pikirannya tinggi, berpikir abstraksi dia tidak mampu, kan bagaimana? Saya kan, saya kalau dibuat lagi, Anda berpendidikan apa, saya berpendidikan apa, nanti Anda kalah lagi. Tadinya saya mau nyumbang, ternyata sudah ada. Baik, kita sudah melewati waktu yang cukup. Diskusi akal sehat itu adalah penuh perdebatan, penuh adu pikiran. Tapi berujung pada satu kesimpulan yang baik, yang sama-sama kita bisa terima. Pak Zainal, saya undang Anda ke depan, silahkan duduk di depan sini. Sebagai closing dari acara kita hari ini. Tidak usah banyak bicara, kita duduk dulu. Kita mau fair. Bahwa forum diskusi akal sehat ini, kita tadi mempertontonkan hal yang tidak baik kepada adik-adik kita. Perdebatan yang saling beradu pendapat, kemudian seakan-akan tidak ada ujungnya. Nah sekarang ini saya tidak minta Anda menyampaikan opini apapun, tapi closing saja. Closing statement. Oke, satu hal yang saya perlu sampaikan supaya kita tidak salah persepsi. Tadi Bung Roki mengatakan tentang agama. Saya kira beliau banyak keliru mengasumsikan agama khususnya Islam. Salah satu tadi, ketika Al-Quran itu, itu peradaban sudah sangat maju. Al-Quran itu, audiensnya itu adalah orang-orang intelek. Karena sudah ada percakapan teologi di situ. Itu yang keliru tadi. Itu satu. Yang kedua saya kira banyak hal ya, saya mau jelaskan soal primitifisasi agak apa. Bentuk primitifisasi tapi saya kira ini waktunya tidak cukup. Nanti kita sambung Roki. Seakan undang Anda ke Kahmi. Ini ada tokoh Kahmi di sini, spektifnya diskusi. Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan. Dan terima kasih apapun itu. Saya kira ini malam adalah perdebatan yang cukup bagus. Meskipun moderatornya kurang bagus kalau menurut saya. Minta maaf, saya harus katakan itu. Kurang bagus karena tidak sesuai dengan selera dia, kan? Bukan. Saya kira kita punya kriteria. Kurang akal sehat moderatornya. Agak otoriter saya lihat ini. Oh, enggak. Saya kira saja, makasih. Tidak, begini sebentar saya tanya. Acara Bang Roki di sini ini cocok enggak buat pesantren? Cocok. Itu berbeda dengan opini Anda tadi? Tidak, tidak berbeda. Meskipun saya masih mencoba mencari benang merah. Saya mencari benang merah karena ada lompatan paradigma. Tadi yang tidak dijawab. Soal bagaimana kita bicara tentang perubahan. Karena orang pesantren percaya bahwa pengerak perubahan itu adalah ruh. Sementara kalau Bang Roki kan lebih percaya pada pola-pola produksi dan distribusi. Saya kira itu. Terima kasih. Enggak juga, salah kami itu. Salahnya ditunjukkan, jangan hanya dijahat. Itu kan tidak intelektur. Tidak, tidak akal. Mana ada di dalam pesantren itu perubahan itu hanya pada ruh. Akal sehat mereka juga terbindahkan juga. Ini enggak nyambung. Ini problem epistemologi, dia enggak paham. Saya bilang, penggerak perubahan, orang Islam itu percaya bahwa penggerak perubahan itu adalah ruh. Ya karena di agama. Ruh itu berangkat dari, saya tanya sama, ruh itu di mana letaknya, bos? Ruh, bagaimana mau dijawab ini? Kamu, kamu, saya, ya, di mana letaknya ruh? Kita bicara pada taran paradigmatik ya. Kita bicara pada taran paradigmatik ya. Manusia dimuliakan karena diberikan akal, Pak. Bukan otak ya, akal. Jadi, levelnya moderator masih di bawah, jadi saya tidak perlu dilayani. Kalau ada orang yang mencoba merendahkan orang lain, maka dia tidak lebih tinggi daripada orang itu. Roki bilang orang dungu kan enggak apa-apa. Masa saya harus bilang pikirannya tinggi, berpikir abstraksi dia enggak mampu, kan bagaimana? Ya, saya kan, saya kalau debat lagi, Anda berpendidikan apa, saya berpendidikan apa, nanti Anda kalah lagi. Saya siapa, ada siapa, Anda akan kalah lagi nanti dengan saya. Jadi lebih baik, kita berdamai saja. Saya terima kasih Anda sudah membuat suasana menarik pada saat hari ini. Kalau kata Bang Roki, kalau kita tidak beradu pikiran, itu namanya berdoa. Kalau kita beradu pikiran, itu namanya kita sedang beradu akal pikiran sehat. Nah, itu bagus. Terima kasih, Pak Zainal. Acara menjadi menarik. Biar berdua saja, jangan saya. Saya enggak level buat Pak Zainal, jangan di foto saya. Moderator menang karena pegang mic. Pak Zainal, makasih banyak ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, akhir dari, ya jadi adik-adik semua, jadi Anda lihat bahwa kita tidak ada persoalan ya. Berdebat, beradu pemikiran, itu sah-sah saja. Tidak menjadi permusuhan atau tidak menjadi kebencian kita sesama yang lain di dalam adu argumentasi tadi. Baik, dalam diskusi terakhir kita ini kita minta closing dari Mr. Rocky Gerung. Silakan, silakan Prof. Oke, terima kasih. Ini enak suasananya, ada pertengkaran tapi dituntun dengan pikiran. Pertengkaran, hanya disebut pertengkaran, kalau dituntun dengan pikiran. Pertengkaran, itu pun penting. Dan, kalau kita mau evaluasi kadang-kadang begini, justru kita mengalami pendangkalan karena tidak mau bertengkaran. Itu keburukan tidak. Ya, ada tadi, ada soal agama sekalaman jam. Oke, itu biarkan para sejarawan agama yang menentukan. Karena soal kondisi teologi itu tidak mungkin dipertengkarkan. Yang bisa dipertengkarkan adalah aspek historis dari agama. Kita tidak bisa pertengkarkan tentang akidah. Saya masih bisa pertengkar di tingkat buah malam. Itu biasa itu. Kalau akidah, oke. Tidak pertengkarkan itu. Dan kita tahu, semua nabi datang untuk melayani hujatan dari orang dungu. Jadi, Jija Abraham mau menerangkan, tapi yang dia temui adalah orang-orang yang tidak bisa berpikir. Nah, itu perlahan lagi. Karena itu ada penyebaran pengetahuan. Karena itu Islam bertumbuh, bukan pada tirul kita, pada filosofi. Pertengkaran mutazila dengan kadariaudul kita. Tidak tahu sepanjang abad sampai sekarang masih ada. Tetapi, itu statusnya adalah pertengkaran. Di dalam wilayah-wilayah yang penuh kemungkinan hermeneutis. Dasarnya itu. Tetapi, di dalam komunitas semacam ini, the community of thought, kita ingin menghidupkan dialektika itu. Terutama di bidang-bidang sosial. Itu dasarnya kenapa saya menganggap bahwa saya diundang oleh pesantren. Itu artinya pesantren bukan tempat memelihara ruh, tapi memelihara akal. Itu intinya kan. Kalau nggak, nggak ada dialektika tadi kan. Itu fakta. Tetapi, di atas semua itu, semua pertengkaran kita, hanya bisa kita andalkan pada semacam keyakinan bahwa yang di atas itu melihat kita. Surat Al-Fajr ayat 14 Jadi, sekali lagi, persahabatan pikiran adalah persahabatan mereka yang menginginkan peradaban Indonesia ditumbuhkan dengan cara-cara berpikir akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari tadi ayat Qur'an terus, bisa ucapin itu nggak? Asyadu'alla illaha illallah Asyadu'alla illallah Terima kasih telah menonton!